Terima kasih telah menanyakan tentang permainan yang sangat gak memaksa dari aku Aku sendiri gak bos dengan penerimaan aku Tapi ada kesempatan baik juga karena di game kedua aku Walaupun notasi tinggal juga aku masih gak paksa Dan itu adalah hal yang memang harus aku tunjukkan dengan pertandingan yang gak bagus di game pertama Cuma harus diakui lawan tadi susah banget untuk menjelaskan Kayak udah beberapa kali harus mengatur dan akurasi itu Golo bisa mati tapi lawan masih bisa mengembalikan dan apresiasi juga untuk lawan dengan tur yang cukup banyak di beberapa minggu ini Dia masih bisa ada dalam kondisi yang sangat baik dibandingkan Gerji kan terakhir ketemu kan di? Kedalamannya kan ada sih kayaknya dari diri aku aja sendiri mungkin Karena ini dua kan besar Aku berharga untuk masuk di kondisi hal itu kayaknya Jadi aku rasa pressure itu ada di diri aku Dan dengan kekalahan game pertama yang cukup jauh Karena saya tuh lu buat percaya diri lawan makin tinggi Jadi di game kedua dia enak untuk mengatur Dia masih mungkin enak untuk mengatur di game kedua Gerji tadi ketemu kan di Singapura Open ya itu di quarter final Kemarin kan sempat menang Nah ini kalau yang sekarang itu ada kesulitan tersendiri Atau kayak apa yang berbeda gitu Lawan lebih main lebih bagus atau gimana? Sejujurnya sama-sama bagus Jadi di Singapura juga main bagus Cuma bedanya di pertandingan kali ini bisa dibilang Ini adalah evaluasi yang dia kerjakan dengan patiknya Mungkin ya sehingga dia bisa mengubah pola permainan Dan itu justru sudah menyenangkan untuk aku Dan apa ya Nah itu mungkin perbedaannya adalah di aku sendiri Cuma mungkin kayak faktor-faktor yang non-teknis aja sih mungkin sangat tegang Tadi terlihat beberapa kali menepuk-nepuk kaki Apakah itu ada kaitannya dengan cedera yang belum sepenuhnya pulih? Oh enggak enggak Aku menepuk aku supaya aku cepat sadar gitu loh kalau aku melakukan kesalahan sendiri Karena gerak juga sebetulnya dengan pemawan yang gulat Tapi aku banyak melakukan kesalahan sendiri itu kan berbeda aku ya Jadi aku tadi mencoba melingatkan diri aku untuk kayak bisa-bisa dengan ya kayak gitu tadi Grego Setelah ini kan berarti masyarakat untuk olimpianda ya Begitu ya ini olimpianda keduamu Sebelumnya kan di Tokyo kita dalam kondisi covid begitu ya Nah kalau untuk sekarang persiapannya apa sih yang spesifik? Jadi aku melihat pertandingan dan melihat laporan aku Terus melihat kasilasi pertandingan aku Pastinya banyak atlet dan pelatih yang sudah mempelajari aku juga ya Pak Jadi pastinya aku ingin dengan waktu yang bisa dibilang cukup lama sebulan Untuk mempersiapkan ini pastinya aku ingin mempersiapkan banyak hal Aku ingin menaikan fisik aku Dan karena bersikurnya pusitan saudara aku udah makin membaik sekarang dari lukun Dan aku membaik jadi aku pastinya ingin presi di fisik Dan juga kayak mungkin seperti tadi kalau ada beberapa pola lawan yang sama aku gak suka atau gak cocok Jadi aku gak mau aku harus suka gitu Karena ya pastinya lawan membaca kan Dan pasti terdekatkan ke layak sama saat tandingan aku Jadi pastinya apa kan Mengubah itu dengan Dengan dibiasakan di latihan saya Saya gak suka gak sukanya gak enak-enak Sampai diri Artinya akan banyak teknis ya berarti ini? Ya basic teknis dan mental sih Tapi pastinya karena menghadapi Olimpia aja kan pertandingan besar Dan aku sekarang berasa di posisi yang sekarang aku Mungkin bukan dari olahnya tapi dari diriku sendiri Menargetkan juga yang baik JPE Jadi ya pastinya banyak yang udah bersiapkan Terima kasih Terima kasih